bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman ya di channel kami channel blog dokter printer untuk video kali ini adalah part ketiga ya dari video sebelumnya untuk video yang ini atau kali ini ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara menghubungkan printer dengan laptop temen-temen ya biar apa perintah dari laptop ini bisa diteruskan ke printer atau istilahnya biar printer ini bisa mencetak dari laptop ini maka butuh yang namanya untuk kita driver terlebih dahulu temen-temen ya tanpa driver maka mustahil printer ini bisa mencetak dari laptop ini Oke sebenarnya printer ini dalam posisi baru itu sudah ada CD driver nya temen-temen ya dalam bentuk CD drive atau kepingan CD akan tetapi yang menjadi masalah di laptop ini tidak ada drive pembacanya temen-temen ya bahkan untuk saat ini rata-rata semua laptop itu sudah meniadakan CD rom maupun CD drive Oke bagaimana solusinya untuk solusinya maka mau tidak mau kita harus mendownload driver nya di internet Oke untuk langkah-langkahnya yang pertama kita konekkan laptop kita ini ke internet temen-temen ya silahkan bisa melalui t-tring HP maupun yang lainnya intinya yang penting laptop kita ini bisa terkoneksi dengan internet Hai Oke kita tunggu terlebih dahulu hai 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 Oke ini sudah terkoneksi dengan internet teman-teman ya connected kemudian untuk langkah selanjutnya kita buka browser Chrome teman-teman ya kita klik dua kali ya untuk disini ya kita ketikkan kata kunci dokter printer teman-teman dokter eh maaf Hai dokter sepasi printer Oke seperti ini teman-teman ya di browser Chrome di kotak pencarian ke kita ketikkan kata kunci dokter printer dokter spasi printer kemudian kita enter teman-teman Oke teman-teman maka kita akan ditampilkan teman-teman ya di halaman pertama yang paling atas itu adalah blog dokter printer teman-teman untuk alamat websitenya jangan sampai keliru ya adtps ava-analystik.blogspot.com ini adalah alamat website yang terbaru karena di sebelumnya blog ini pernah memiliki beberapa domain teman-teman ya domain premium pernah memakai domain buka printer.com buka printer.net bahkan pernah memakai ava-analystik ava-analystik.net ya ya karena mahalnya pajak domain dan kita keberatan untuk membayarnya maka kita downgrade ya kita turunkan menjadi blogspot oke yang penting eh materi yang ada di dalamnya sama teman-teman walaupun blogspot tetapi isinya sama oke langsung kita buka blognya kita klik dokter printer maka kita akan ditampilkan untuk halaman depannya seperti ini teman-teman ya Masya Allah Wah sangat cantik dan menarik tampilannya ya oke kemudian untuk selanjutnya eh eh oke teman-teman ya di bawah sini ini ada channel YouTube kami ya bagi teman-teman yang ingin berlangganan video-video terbaru dari kami ya seputar printer komputer laptop dan sebagainya silahkan teman-teman subscribe di channel kami ini dengan cara klik Oke kita lanjut ke materi kemudian langkah beri selanjutnya adalah kita mencari driver teman-temannya driver printer L3210 Oke kita ketikkan disini ya di cari artikel kita ketikkan kata kunci L3210 seperti ini dan kita enter atau kita klik logo ini teman-temannya logo pencarian Oke maka kita akan ditampilkan postingan postingan atau artikel yang mengandung kata kunci klik L3210 karena yang mau kita cari adalah drivernya maka kita cari postingan yang relevan atau yang sesuai teman-teman ini yang paling cocok free download driver Epson L3210 dokter printer Oke ini kita klik teman-teman ya untuk membukanya Oke kemudian ketika kita klik kemudian keluar tampilan seperti ini perlu untuk teman-teman yang ketahui ini adalah iklan dari Google ya sponsor di blog kami bagi teman-teman yang berminat silahkan dibuka bagi yang tidak berminat silahkan ditutup dengan cara klik bagian ini tutup Oke seperti itu Oke kemudian ini kita Scroll ke bawah teman-teman ya Scroll ke bawah untuk mencari link driver epson L3210 epson L3210 sambil mencari eh kalau teman-teman mau membaca maka itu lebih bagus lagi Oke kita langsung tuntup poin aja ya kita cari tak Scroll ke bawah Hai tak cari dimana oke sebelum kita lanjut ke pencarian driver teman-teman disini kami juga memiliki halaman facebook ya bagi teman-teman yang ingin perlangganan artikel-artikel terbaru dari kami maupun video-video tutorial seputar printer dan yang lainnya silahkan teman-teman ikuti halaman kami caranya sangat mudah sekali ya teman-teman cukup klik ikuti halaman maka secara otopatis teman-teman telah bergabung bersama kami di halaman facebook oke kita lanjut kemudian disini sudah ketemu ya untuk link drivernya download ini untuk drivernya kita klik oke maka kita langsung diarahkan ke cloud dari driver epson ini kita klik save maka secara otomatis driver akan terdownload di bagian sini teman-teman ya ini untuk chrome terbaru untuk chrome terbaru downloadnya ada di bagian pojok kanan atas kalau teman-teman chrome nya masih lama mungkin di bagian pojok kiri bagian bawah oke seperti itu teman-teman oke ini kita tunggu sampai proses sundutnya selesai oke ini sudah selesai sepertinya teman-teman ya ini kita buka caranya kita klik bagian sini kemudian kita pilih ini ya untuk membuka file-nya so infolder oke tadi di mana nah ini teman-teman kemudian untuk cara menginstalnya ini sangat mudah ini tinggal kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman ya kita klik kanan kita pilih ini kita so more option ini di Windows 11 ya teman-teman ya jadi kita menginstal printer epson l3210 ini ke laptop dengan apa OS Windows 11 teman-teman ya OS Windows 11 Oke untuk caranya ini kita klik kanan drivernya kemudian kita pilih so more tadi teman-teman ya kita ulang kita klik kanan untuk Windows 11 ya klik kanan kemudian kita pilih so more option nah kemudian kita pilih ekstrak itu sesuai dengan judul file-nya maka di laptop teman-teman yang pertama harus ada winrar atau winzip terlebih dahulu teman-teman kalau sudah ada tinggal kita klik bagian yang ini ekstrak tuh sesuai dengan nama file-nya oke kita klik maka proses ekstrak selesai oke kemudian langkah selanjutnya ini kita buka kita buka lagi kita buka kemudian kita klik set up 64 ini teman-teman ya karena laptop ini adalah Windows 11 64 bit kalau laptop teman-teman itu 32 bit maka teman-teman harus mendownload driver yang serinya versi 32 bit oke seperti itu untuk penjelasannya dan kita klik bagian ini set up oke kalau menampilkan seperti ini kita klik yes kita cek prosesnya kemudian ini kita hilangkan saja biar tidak otomatis update teman-teman untuk set as default ini kita jendang ya jadi kita pilih pinter yang ini oke kita oke kita oke kemudian kita pilih agree dan kita oke nah ini proses instalasinya sedang berlangsung teman-teman ini kita tunggu sampai selesai oke oke teman-teman ini sudah selesai ya ini ada keterangan set up is complete oke berarti kita telah berhasil menginstall driver printernya oke kemudian printer ini memiliki kemampuan scan dan copy ya teman-teman jadi kita perlu juga untuk menginstall driver dari scannernya oke kita download driver scannernya ya kita kembali ke blog oke kita close nah ini ada driver scanner disini teman-teman ini perlu teman-teman juga kita klik untuk download oke sama seperti langkah pertama ini kita zip maka otomatis akan terdownload di bagian pojok kanan atas kita tunggu prosesnya sampai selesai oke ini telah selesai proses downloadnya teman-teman ya kita buka drivernya untuk driver scanner ya ini kita buka caranya seperti langkah yang pertama oke kemudian ini kita extract juga teman-teman ya kita klik kanan kemudian kita pilih some more option ya jangan sampai bingung karena ini Windows 11 oke kemudian kita extract to yang paling bawah ya teman-teman biasanya extract to sesuai dengan nama file nya yang mau di extract kita klik oke ini selesai kemudian kita buka kita buka kemudian kita cari setupnya teman-teman nah setupnya di bagian sini ini kita klik dua kali oke ketika muncul seperti ini kita klik yes oke kita klik next kita klik next kita klik next oke kita tunggu proses install driver nya selesai teman-teman oke itu ya tunggu sampai selesai alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman ini ada keterangan successfully ya install it oke kemudian kita klik finish oke kemudian untuk langkah selanjutnya kita cek ya untuk bagian driver untuk Windows 11 untuk mencari lokasi driver nya ya kita beli di bagian set ini kita ketikkan control nah maka akan muncul control panel ini kita enter atau kita klik kemudian kita masuk di bagian view device and printer kita klik kemudian kita cari ya kita scroll ke bawah nah ini sudah ini sudah ini sudah masuk teman-teman kemudian kita apa kita coba untuk mencedak teman-teman ya ini kita kasih kertas oke kita kasih kertas bismillah oke kemudian kita posisikan pas oke udah sesuai kemudian kita lakukan test sprint teman-teman ya untuk meyakinkan bahwasannya install driver kita berhasil nah ini kita pilih nah ini kita pilih print test pitch ya teman-teman oke ini sudah ada apa nah ini sudah mencedak oke masya Allah sudah berhasil teman-teman ya proses install driver kita dibuktikan dengan printer ini mau mencetak perintah dari laptop oke kemudian muncul keterangan ini ini kita centang download display kita set oke berarti install driver kita sudah berhasil teman-teman oke jadi ini adalah part yang terakhir ya teman-teman ya untuk apa eh video unboxing printer kemudian bagaimana cara mengisi tinta kemudian dilanjutkan bagaimana cara mengatasi ini berkedip ya atau ink charging kemudian di part yang terakhir adalah bagaimana cara kita menginstall driver printer Epson L3210 ke perangkat laptop tanpa menggunakan CD driver ya oke oke mungkin sampai disini ya teman-teman ya untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sebelum kita akhiri teman-teman ya apa jangan lupa untuk selalu mendukung kami ya dengan cara like komen yang positif kemudian subscribe teman-teman karena setiap like dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat sekali bagi kami ya dan menjadikan kami lebih apa termotivasi dan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya oke sekali lagi semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap